Intro Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi atau mungkin juga doyan dengan hal-hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita Nah, kali ini gue kedatangan sebuah mikrofon yang menurut gue ini sangat unik dan sangat menarik karena kayaknya belum ada yang menawarkan fitur serupa disini karena ini adalah hal yang entah kenapa baru kepikiran sekarang juga gitu ya kenapa baru ada produknya yang melakukan hal ini menurut gue karena ini adalah mikrofon yang punya concern usage yang menurut gue bisa sangat useful kita langsung lihat aja dulu kardusnya Nah, ini dia Oke, jadi ini adalah DT microphone dengan nama D4 Duo Jadi, buat yang belum familiar DT adalah turunannya dari Aputur ya Cuman mereka fokus bergerak di bidang mikrofon karena sebelumnya Aputur juga bikin mikrofon tapi sekarang dipisah mereka punya brand sendiri dengan nama DT dan ini juga cukup terkenal dan kita sering banget pakai mikrofon DT terutama buat talk aja dimana ada dua mikrofon yang kalian lihat mic shotgun yang gue maska pakai itu adalah dari DT Nah, jadi disini dari brandnya sendiri gue expecting kualitas yang bagus karena dia bawa nama brand yang sebenernya udah cukup mature juga udah cukup mateng jadi gue mengharapkan kualitas yang bagus Ide dari mikrofon ini kalian bisa lihat ya mikrofonnya mungkin disini gak terlalu kelihatan tapi dari namanya Duo jadi dia memiliki dua pick up pattern dimana dia akan mengambil suara dari sisi depan dan dari sisi belakang dan itu sangat kepake untuk para vlogger yang sering bener-bener go to keluar dan langsung shoot video gitu karena dulu Caleb Pike juga pernah membuat setup serupa tapi dengan cara yang diakalin dia pakai semacam rail atau bar gitu ya dan dia pakai dua mikrofon satu ngadep depan satu ngadep belakang lalu audionya di split menggunakan jack splitter lalu baru dimasukin lagi ke kameranya dengan konsepnya itu dual channel jadi satu masuk ke left satu masuk ke right dan fungsinya sama biar yang depan ketangkep yang belakang ketangkep karena kan biasanya isunya kita kalau nge-vlog kayak gini kameranya ngadep kita mikrofonnya ngadep kita suaranya bagus pas kita ngadepin ke orang orang suaranya bagus kita kalau ngomong suaranya terlalu jauh gitu dari background jadi kayak ini mungkin konsep yang menarik oke langsung aja kita akan buka ya tanpa berlama-lama bentar ini ada kalian bisa melihat packagingnya ya warnanya sama kayak background kita jadi cukup menarik no batteries needed jadi dia menggunakan power dari preamp kameranya harusnya lalu ada wind protection ada raycode support raycode ini maksudnya untuk ini nih ya apa dia namanya peredam getaran gitu shock mount jadi ya raycode tuh kayak semacam sistem yang dipaten gitu sih setau gue dan ya ini juga menarik karena ada stiker engineering prototype gitu dan memang yang gue cek di Indonesia belum ada yang jual gue gak tau di luar juga harganya berapa ya gue belum cek jadi mungkin kasih text aja disini ya kok ya kan untuk harganya harga di luar di Indonesia belum dijual secara resmi tapi kita langsung buka aja ini dia produknya dan ini menarik banget sih untuk jadi dia dua arah dan dua-duanya pun punya ini ya bulu kucing gue kira tadi windshieldnya itu lebih ke desain dari si micnya tapi ternyata enggak memang dia menggunakan bulu kucing yang menurut gue jadi lucu banget gak sih kayak buat piaraan gitu kita buka untuk mikrofonnya sendiri disini gue komentarin aksesoris dulu mungkin ini agak berbeda dengan produk akhir karena tadi kan dia ada prototype engineering apa sih tadi tulisannya engineering prototype gitu ini produknya jadi mungkin belum terlalu komplit kayak gak ada buku manual juga disini tapi kita bisa lihat kita dapet dua kabel ini adalah TRS to TRS untuk nyambung ke kamera dan ini ada TRS eh dua-duanya TRS to TRS oh ya ini sama guys kabelnya jadi kelebihan apa gimana gue kira akan dapet yang TRS to TRRS mungkin ini cuma semacam spare aja gue gak tau sih kalau kalian beli mungkin kalian baca deskripsinya biar lebih pay attention lagi cuman disini gue dapet dua-duanya kabelnya sama TRS to TRS buat nyambungin ke kamera by the way disini ada dua lubang tapi disini ini agak membingungkan kalian bisa lihat ya ada dua lubang kita lepas dulu kali recordnya dia bertuliskan input dan output gue gak tau asal inputnya nanti dari mana mungkin dia bisa lebih banyak mikrofon lagi yang terhubung ya jadi dia punya mikrofon dua nanti kita bisa masukin mikrofon lagi gitu atau gimana lalu disini ada oh ini kita bisa ngaktifin gue suka nih jadi mau arah satu arah atau pakai dua arah kayaknya ya jadi mau arah depan doang atau arah depan belakang kalian bisa lihat ya dari bentuk pickupnya sendiri nih arah depan doang atau arah depan belakang diaktifin jadi itu cukup menarik karena memang beberapa orang memilih untuk depan doang misalkan gue lagi ngevlog kayak gini sebenernya lebih baik depan doang daripada belakang ada orang gosip terus ikut ke pickup kan gak banget gitu kan jadi cukup menarik cuman untuk build quality entah kenapa disini gue merasa terlalu enteng ya mungkin karena tidak ada baterai juga tapi gue merasa build quality-nya ini enteng banget gak berasa kayak produk premium tapi untuk build-nya sih oke keras bener-bener gak gak bending juga gue getok-getok gitu kan gue tekuk secara feel ini enteng banget gue gak ngerti itu kelebihan atau terasa murah sih kalau buat gue gitu kan lalu dia juga udah ada tekstur ya kayak bintik-bintik gitu yang gue tau sih di versi DT D3 Pro itu katanya tekstur yang bahannya ya untuk bahannya itu yang kayak semacam menghindari intervensi dari sinyal-sinyal yang berkeliaran di sekitar kita gitu jadi ya mungkin akan berfungsi oke langsung aja kita cobain kita akan pasang disini oke udah kepasang dan kita akan coba menggunakan si Fujifilm X-T4 hmm wow buat ngetesnya sultan sekali ya nanti kita ada pembahasan soal X-T4 ini gue akan memversuskan dia dengan kamera yang setara gitu di range harga yang sama jadi tungguin aja tapi kita cobain yang ini dulu oh ini dia sisi bawahnya juga ada ini ya mounting buat tripod kalau kalian mau gitu kan lalu ini ada adapter juga dalamnya jadi maksudnya dia bisa buat yang ukuran light stand dan ukuran tripod nih ini ada adapter yang bisa diputar eh sebelumnya kayaknya enakan kita coba dulu kali ya mikrofon internal dari si kameranya Ska coba ngomong Ska halo Win nah ini tes suara dari si X-T4 nya tuh Ska sambil ngomong gue juga ngomong sekarang cuma terlalu pelan ya kayak tidak realistis gitu Win aduh lo kaya kan boy kun Win buset lah Win mantap semoga gue bisa makan kayak dia amin dan ini kalau misalkan unboxing gue sambil ngomong sambil jelasin nih guys gue kedatangan produk baru ini gambar cinematic sekali ya lensa wide nya sangat-sangat suka gue gitu kan dan ya ini gue sampingin lagi sekarang kita tes pake mikrofonnya oke ini sekarang dia sudah gue colok ya dan sekarang kita udah mulai merekam di Fujifilm X-T4 gue belum mengaktifkan untuk ininya kita coba pake ngadep depan dulu oke kita tes oke guys ini sekarang gue lagi nge-vlog dan di belakang Ska sambil ngomong gitu ya gimana suaranya apakah cukup baik atau enggak atau sekarang gue juga pengen ngasih lihat Ska ngomong lalu semuanya disini ada di belakang kamera lalu kita sambil ini produk kita antropsi ini juga ada ada dead gate nya lalu ini produk kita gerak-gerakin harusnya sih suara lebih satisfying ya tapi ke depan doang gitu gue sekarang yang menjelaskan harusnya suaranya enggak terlalu gede nah sekarang kita akan aktifin kedua arahnya oke coba gue nge-vlog dulu dong oke sekarang kita pengetesan dengan mikrofon aktif dari dua-duanya dan Ska sambil menggosip di belakang sana coba suaranya cukup kedengeran atau enggak lalu sekarang hey Ska lama enggak ketemu Ska wey mantap alala Peter McKinnon ya cuma gue kurang bersahabat sama lu enggak kayak Peter dan Matthew dan oke ini dia produknya gue lagi kedatangan sebuah produk lalu kita unboxing dikit coba kita tes aja suaranya kayak gimana dan ini gue sambil jelasin kita dapet kabel ya kan cuma kabel enggak ada suaranya kalau gue gini-gini juga ya sebenarnya lalu kita dapet aduh dapet bulu-bulu mungkin kalau gue gini ada suaranya iya ada suaranya lalu nih kadus-kadusnya misalkan gue unboxing nah ini dia suara kardusnya dan ini guys kita juga kedatangan kardus utamanya lalu ini ada bla 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 gue sambil jelasin sambil main-main gitu kan dan oke oke jadi barusan gue dengerin langsung dari kameranya cuman karena ini pake speaker kamera jadi gue sebenarnya tidak bisa menilai banyak ya untuk kualitas suaranya karena pastinya speaker kamera kurang bagus disini sebenarnya bisa pake headset cuman perlu adapter dari USB type C yang entah kemana dihilangkan oleh kita tidak tau siapa yang menghilangkan tapi gue sudah punya suspect menurut gue jadi ya kita tidak bisa gue tidak bisa monitoring pake headset tapi yang jelas disitu sebenarnya walaupun pake speaker kamera suaranya cukup signifikan gue bisa menilai ketika dari dua arah dua-duanya di pick up itu tadi pas gue ngobrol sama Ska itu suaranya jadi lebih jelas entah pas kameranya yang ngadep Ska atau gue yang di belakang kamera juga sambil ngomong itu suaranya terdengar dengan cukup jelas dan secara usage menurut gue itu bisa sangat kepake sih apalagi kalau kalian memang bermimpi buat bikin vlog-vlog yang ala Peter McKinnon gitu yang bener-bener kayak kalian ngevlog ngadep kalian abis itu ngadep orang ngobrol weh bamfius gitu kan apalagi ini pake lensa wide 12mm juga mantep banget silahkan cek unboxing gak ada disitu reviewnya menyusul nanti kita akan review karena ini juga lensa mantep yang menurut gue sangat worth it untuk di review tapi yang jelas menurut gue untuk microphone sendiri yang merupakan pembahasan utama kita sekarang ini microphone yang sangat menarik gue gak tau dia akan ada di price range berapa balik lagi paling kalian liatnya dari text atau di deskripsi tapi menurut gue ini implementasi ide yang menarik yang entah kenapa gak dari dulu ada ide kayak gini karena menurut gue memang usagenya bisa sangat kepake apalagi terutama untuk target usernya yaitu adalah para vlogger dan yang mereka juga gak mau repot karena disini gak ada baterai cuman itu sebenernya di satu sisi agak sedikit kekurangan karena jadi relying on kamera preamp kayak gue gak tau untuk Fuji X-T4 mungkin preampnya udah cukup bagus ya cuman untuk yang gue rasain di X-T3 dan juga kamera Fuji yang pernah gue pake mereka preampnya itu agak kurang bagus dan beberapa kamera bahkan punya preamp yang worse gitu yang lebih parah jadi ya gue harap sih itu bukan masalah besar tapi itu pasti bisa berpengaruh pada kualitas audio kalian jadi dia akan sangat relying pada si preamp di kameranya makanya dia bukan mangkanya karena dia gak pake baterai gitu jadi powernya memang harus dari si preampnya jadi ya tapi itu dia menurut gue cukup worth it untuk kalian tunggu gue gak tau kapan akan ada di Indonesia tapi kalau kalian beli dari luar pun selama ya kalian rela mengurus pajaknya dan lain sebagainya menurut gue ini produk mic yang cukup menarik cukup berfungsi kalau kalian memang menggunakan workflow yang kayak tadi ngevlog, suka ngeliatin ke depan atau kalian unboxing yang sambil dipegang terus sambil jelasin sambil pengen suara renyah-renyah ininya dipegang-pegang gitu gue rasa itu ini menjadi mikrofon yang sangat pas gitu kan karena kan kalau ngadep kita sambil ngejelasin produknya gak ada suara geretek-geretek-geretek kurang renyah gitu atau kita ngadepin ke produknya geretek-geretek suara kita terkesan jauh karena mikrofonnya ngadep sono ya itu jadi kurang pas juga gitu kan audionya penjelasin kalian jadi kurang nyampe dan oke ini menarik udah itu aja sih sebenernya untuk video kali ini cukup singkat cukup simple tapi ya gue harap bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin cari mikrofon yang perfect untuk vlogging kalian gue sih gak bilang perfect tapi balik lagi tinggal kalian menilainya kayak gimana kita udah ngetes kalian sendirilah yang menentukan cocok atau gak buat kalian dan itu aja buat video kali ini kayak biasa kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan silahkan taruh semuanya di kolom komentar dan kayak biasa juga jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik dan pastinya subscribe jangan lupa subscribe ke channel SMD untuk subscribe terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang itu aja gue Erwin yang kayak Peter McKinnon padahal gue hanya kehabitas sana pas di belakang kamera ada skah ada jalan depa berkarya halo guys halo guys